Barakallah fiqh, 6 tfadat Pertanyaan pertama, bagaimana mengekati orang-orang yang selalu musuh di luar dunia kita? Yusabar 6 jamaah Kadang-kadang mereka bertanya, Ustadz apa perlu anak klarifikasi? Apa perlu anak sampaikan Ustadz? Soalnya anak kesian sama dia orang Dia sing numput huso Artinya yang dia sangkakan kepada anak tidak seperti itu Tergantung orangnya Yang pertama, kalau orang itu orang yang mau dikasih tahu Alhamdulillah Kan ada orang singgah iso dikiru Kalau orang yang tidak bisa dikasih tahu Kata Allah Ambil maaf itu sebagai sikap Jadilah orang yang pemaaf Dan perintahkan kepada kebaikan Jadi perintahkan orang untuk berbuat baik Seperti tadi orang itu melakukan Ya suudan sama kita Kita kesian sama orang itu Maka kita kasih tahu Kalau orang-orang bodoh yang tidak bisa dikasih tahu Yaudah mau diapakno ya sabar Maka Nabi AS Ketika dituduh penyihir Dituduh dukun Dituduh paranormal Apakah Nabi kemudian Mengadakan Apa namanya? Konferensi pres Pres ya yang Mengatakan Tidak saya bukan dukun Dibiarin sama Nabi Karena Allah sudah turunkan ayat-ayat Yang menafikan beliau dari apa yang diucapkan Nabi AS Pernah malam hari Tengah malam nih jamah Dari masjid Nabawi Keluar sama perempuan Sama perempuan Ketika jalan malam hari Tahu-tahu ada dua sahabat dari kalangan ansur Ngeliat Nabi Dia cepat-cepat jalan Apa kata Nabi AS Tetap di tempat kalian Jangan kemana-mana Innaha Sofiyah Zawjati Perempuan ini Sofiyah Istriku Supaya tidak mikir Sangganeh-aneh Aku takut Syaitan melemparkan Sesuatu di hati kalian Kemudian kalian Binasa nanti Ya Rasul Kata sahabat Kita enggak lah Enggak akan seperti itu Kata Nabi AS Syaitan itu ikut aliran darah manusia Maka jangan meremehkan syaitan Tadi kalau kita bicara Umpamanya Ada orang yang suudan sama kita Kalau memang orangnya perlu klarifikasi Kesian Ya kita kasih klarifikasi Kita datang kepada dia Urusan fulus Biasanya Urusan fulus Ya kita sampaikan Atau kita dituduh Menipu atau ini dan itu Kita datang kepada dia Kita sampaikan Jangan klarifikasinya Di status Ada orang suudan Langsung bikin status Ada orang-orang Yang selalu Berburuk sangka Karena hatinya busuk Oh tambah doa Nah artinya Klarifikasinya itu yang jelas Datang kepada dia Atau Kalau kita enggak bisa Anak kayaknya enggak bisa Sampai kepada orang itu Terus cari orang lain Sohibnya dia Tolong sampaikan kepada fulan Jadi Benar-benar Tujuannya Memperbaiki saudara kita Wa'illah Orang itu suudan Orang itu ribain kita Enggak ada urusan sama kita kan Dia yang dapat dosa Tapi orang beriman bersaudara Jangan biarkan saudara kita binasa Baratul Wafi Nah Di beg Development Di gatung Dari Bia Bia C� Bia Bia Wafi Bia Bia Terima kasih.